Saya mau singkat saja, dari cerita awal sampai saat ini, nampaknya Duta Pertiwi ini mau memonopoli di sana. Macam-macam monopolinya, PLN lah, air minum lah, kemudian nanti mungkin BTS lagi, BTS yang lagi masalah ini. Ya, kalau bisa diusut juga ini, ya Duta Pertiwi. Ini Duta Pertiwi ada hubungannya dengan sinar mas ini. Ya, parah ini, ini monopoli di mana-mana. Yang kedua, isu utama itu adalah, Polda Metro Jaya membackup Duta Pertiwi untuk serenang-menang kepada para penghuni. Itu kan laporan Pak Sawribkadi. Itu yang harus disampaikan oleh Pak Kapolda di sini. laporannya tidak diproses, tapi kalau laporan Duta Pertiwi, cepat sekali. Sehingga, saya bilang sama Pak Sawribkadi, Anda kan mantan jenderal. Bukan mantan jenderal, Anda kan jenderal. Tahu. Namanya hukum itu saya bilang, tajam ke lawan, ya kan? Tumpul ke kawan. Kesimpulannya, Polda itu kawannya Duta Pertiwi. Lawannya para penghuni. Simple itu, Pak. Saya punya harapan besar kepada Pak Kapolda, Pak Kariwoto. Selesaikan masalah ini, Pak. Dengan tugas utama, Pak Kapolda jangan membela Duta Pertiwi. Duta Pertiwi yang tidak betul. Itu saja, Pak Kedua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.